Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khulil Stakuf menyebut NU tak akan pernah jauh-jauh dari Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya menurut Gus Yahya, Jokowi telah banyak membantu NU. Hal ini disampaikan Gus Yahya pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Alhamid, Cipayung, Jakarta Timur. Awalnya, Gus Yahya menyinggung soal pembangunan Universitas NU di Yogyakarta yang telah dibangun atas bantuan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga disebut secara langsung mengajak Presiden Persatuan Uni Emirat Arab untuk membangun gedung lagi serta menjalin kerjasama dengan MBZ University. Atas bantuan ini, Gus Yahya menyebut Jokowi tidak pernah jauh dari PBNU sehingga NU pun tidak akan pernah jauh dari Jokowi. Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ini Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Insya Allah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Jokowi Dodo. Sementara Presiden Jokowi Dodo yang menghadiri acara musyawarah nasional Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Alhamid, Cipayung, Jakarta Timur menyebut NU punya kekuatan dan anggota yang sangat besar sehingga perlu dikonsolidasikan. Menurut Jokowi, digitalisasi bisa jadi pintu masuk untuk mengkonsolidasikan kekuatan NU baik di dalam maupun di luar negeri. Ini sangat luar biasa, jumlah anggotanya sangat banyak sangat besar tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi.